Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Majalis Ar-Ramadhaniyah, hari ke-17. Saya diminta untuk menambah sedikit pembahasan tentang yang berhubungan dengan Ramadan oleh Ba'dulahbab terutama tentang Al-Imamin. Kalau untuk Ramadannya Imam Al-Habbar Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Spagih, saya kurang tahu sebab saya tidak mendapati zaman beliau. Tapi mungkin gambarannya ya Ramadan Tarim itu. Karena Al-Imam Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad bin Spagih itu Murni Tarim. Kalau Ramadan Tarim, saya pernah di sana satu kali. Dapati satu kali. Luar biasa memang. Betul-betul memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Jadi sebulan penuh Ramadan itu betul-betul digunakan untuk ibadah. Ambil contoh Salat Tarawih. Itu dari zaman Sayyid Al-Faqil Muqaddam sudah seperti itu katanya. Jadi habis isya kita Tarawih dua-tiga di satu masjid. Pindah lagi yang kedua dua-tiga lagi. Pindah lagi ketiga. Pindah lagi. bisa sampai empat kali berhentinya waktu sahur. Saya kira kurang lebih lah kalau Imam Al-Habib itu Allah Tariqati Ahli Tarim tentang Ramadan beliau. Untuk Syekhun Al-Imam Kalau di zaman saya Saud Al-Imam sudah banyak uzlah. Sekali-sekali aja beliau bukan Ramadan enggak cerita Ramadan dulu ini. Zaman saya sudah banyak uzlah. Sekali-sekali aja beliau keluar. Tapi banyak tidak keluar. Tapi kalau Ramadan beliau di zaman Ustaz Abu Hamid dan sebelum dan sesudahnya itu masih pakai Khotam Quran. Di Tarawihnya itu Sudul Imam masih pakai Quran. Di gerol Quran. Uyakhtim fit Tarawih. Untuk mujahadahnya itu baca tafsir kadang jalalen kadang khuzin terkadang juga ehya itu sama sampai waktu sahur itu. Badu Tarawih istirahat sebentar terus Talim sampai mendekati waktu sahur. Di tengah-tengahnya ada Ba'udul Gasaid sebagian khuzidah yang dibaca kusa'at ibtihal jibki mal awlat tergantung Sudul Imam ada ahwalnya kan jajal hal jibtahil sambil jagrak Gasaid Badang Yusih manggil Nabi itu kalau Sudul Imam Syekhuna Abu Yahya Yahya juga cukup unik itu dari jam Pak Datarawih dari jam 10 sampai jam 3 baca tafsir dari jam 10 sampai jam 3 di zaman saya di Buya dulu sudah begitu Alhamdulillah saya tanya berapa hari yang lalu kemarin kemarin ke Buya Anom katanya masih jalan Alhamdulillah ada kesamaan antara Syekhuna Imam dengan Abu Yahya tentang Ramadan ini kedua belia itu kalau Buya malah sebulan penuh futur di Makom di Makom Komar itu buka puasa di situ Alhamdulillah sampai sekarang juga masih jalan kalau Suadul Imam banyak buka diubah memang tidak nyaris nyaris sebulan penuh Al-Aqsar Al-Aqsar saya tidak bilang tiap hari Al-Aqsar itu diubah Wain kan kadang itunya saja kadang takjilnya saja kadang juga buka beneran saya pernah nanya tidak nanya ke Suadul Imam itu nanya ke Mu'alim Dimiyati Al-Marhum saya kira jawaban beliau beliau dapat dari Suadul Imam ada apa kebuka di Turbay saya ulangi lagi ini jawaban Mu'alim Dimiyati Tiga Diyakun Minus Diyakun dari guru beliau yang lain apa yang mau melahabur apa tidak paham lah jawabnya karena Suadul Imam itu kalau diubah itu seperti di rawbah di taman surga di Ramadhan kalau di Ramadhan itu seperti di rawbah makanya beliau buka puasanya di gubah itu sampai sekarang juga ayam akhir Habib Muhammad belum uzlah itu beliau yang meneruskan setelah beliau uzlah Alhamdulillah berapa tahun terakhir ini sudah dirutinkan lagi itu buka puasa di Turbay al-hasil kita tidak perlu mencari dalil terlalu banyak amaluhum hujjah amalnya Suadul Imam amalnya Buya itu sudah dalil ya dulu al-al-jawaz menunjukkan ada sesuatu saya pernah ngomong ke Buya itu masih ingat saya Buya Suadul Imam juga kalau buka diubah Buya senyum bilang iya memang harus begitu gitu aja ngomongnya iya memang harus begitu sambil senyum beliau wahakadah kalau kita umrah kebetulan di Madinah dan buka di Masjid Nabawi apalagi bisa diraudah wah sudah itu paling ajib berarti buka di magami Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ini kalau kata saya ini unik buka di makam kalau di Indonesia pasti dianggap aneh tapi Allah ta'ala bikin hujah buka di magam Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang wahabi sana juga buka di situ meskipun mereka tidak niat tapi itu terjadi yafturun di magami Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam malah jadi rebutan itu buka di perubah kemudian tadi imamen sudah ya boyak sekarang kita sedikit menambah pembahasan tentang Laylatul Qadar Sayyid Muhammad bin Ali wal-Maliki itu muhadif besar jadi peneliti itu ya luar biasa peneliti beliau ini saya nukil dari karangan beliau di keroyat dan munasabat tentang bab Laylatul Qadar mulai 195 196 saya nukil sebagian pertama kalau orang tidak diberi kasyaf untuk melihat Laylatul Qadar melihat dengan jelas ya Laylatul Qadar tidak sampai melihat Malaika turun tidak sampai melihat pohon sujud kalau melihat itu kan sudah mau minta apa saja dikasih sama Allah tidak sampai ke situ tapi saat itu terjadi dia sedang ibadah kempangannya begini maksud saya kalau orang ibadah dari malam 17 sampai akhir Ramadan apalagi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kan pasti salah satunya itu adalah Laylatul Qadar si muslim muslimah ada ketika itu tapi dia tidak tahu itu kalau pahalanya dapat apa enggak pahala diampuni dosa dari halaman 195 anabee hurairata anabee sallallahu alai wa sallam kala man kama leylat alqadri imanan wahtisaban gufir lahu ma taqaddam min zambih waman sama ramadhan imanan wahtisaban gufir lahu ma taqaddam wafi ba'd riwayat wama taakhhar gampangannya kalau bahasa saya siangnya puasa ramadhan malamnya traweh apalagi adat di sebagian kota di Indonesia jam 12 malamnya witir 11 atau berapa lah tambah tasbeh tambah sholat sholat macam-macam tapi tidak kebuka hijab apakah tetap diampuni seluruh dosanya mata kedama mata akhar dan diberi pahala leylat alqadar disini ada dua pendapat ulama hal yuqta tawabuha wa illam ya'malha wa qad ikhtalafal ulama'u hal yahsul tawabul muratabu ala leylat alqadri limanit tafaqalahu anna huqamaha wa illam yadhhar lahu shayi aw yatawakafu thalika ala kashfiha lahu zahab al-tabari wal-mahlaf ibn al-arabi wa jama'atun ilal-awwal wa zahab al-akthar ilal-thani jadi dua pendapat sebagian harus dibuka hijab sampai menyaksikan Laylatul Qadar sebagian mengatakan meskipun tidak dibuka hijab tetap mendapatkan dan ini yang saya pakai saya lebih setuju tidak mungkin tidak mungkin orang sudah terawai sebulan walau widir berpuasa siang tidak dikasih saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan tetap mendapat faba'il dan pahala na'am untuk mustajab doa yang secepat kilatnya mungkin belum ya kalau yang tidak mendapatkan Laylatul Qadar dengan sempurna sudah satu lagi cara supaya kita mendapatkan bagian dari Laylatul Qadar meskipun tidak dapat ini Imam Malik kala malikun fil muwatta balagani anna sa'id ibn al-musayyib kala man shahidal isya'a Laylatul Qadar yakni fi jama'ah fagad akhatha bihaddihi minha rutinkan solat isya'ah berjama'ah pada malam Laylatul Qadar berarti maknanya bagaimana malam 17 19 21 23 25 27 29 maka meskipun tidak mendapatkan Laylatul Qadar secara mukashafah dia di batinnya di ruhnya sudah diberikan bagian asrar dari Laylatul Qadar di Imam Malik bagaimana Imam Shafi'i waqala syafi'i filqadim man shahidal isya'a wassubha Laylatul Qadri faqad akhatha bihaddihi minha kalau Imam Shafi'i selain solat isya'ah jama'ah disuruh menambah solat subuh berjama'ah ya pada malam Laylatul Qadar kan tidak ketahuan yaudah di Kurannya itu syukur-syukur dari awal Ramadhan sampai akhir Ramadhan kemudian ada lagi wa'akhraja Abu Sheikh al-Asbihani wa min tariqihi Abu Musa al-Madini bi'isnadin da'if an-abi hurairata marhu'an man sallal isya'al akhirata jama'atan fi'i Ramadhan faqad adraka Laylatul Qadar kalau solat isya'ah berjama'ah penuh bulan Ramadhan pasti mendapatkan asrar Laylatul Qadar tadi Imam Shafi'i mendambahkan solat subuh berjama'ah memang solat subuh berjama'ah ini unik ini yang saya temukan terutama bagi orang-orang yang rezekinya belum terlalu dahsyat ini kitab Al-Minan Al-Kubra Syih Abdul Habsha'arani halaman 436 Imam Shafi'arani itu punya guru namanya Sayyidi Ali Al-Khawas ini kalam gurunya Imam Shafi'arani inna solat as-subhi fi jama'atin tusahilu alaikum asbab dunya as-so'bah solat subuh berjama'ah itu memudahkan sebab-sebab duniawi yang sulit artinya siapa-siapa yang solat subuh berjama'ah urusan-urusan duniawi dia yang sulit akan dimudahkan oleh Allah kalau bahasa saya ini pesugihan para wali pesugihan Islam pesugihan halal ini kalau sudah yang ngomong awliya Al-Lakta bin Sayyidi Ali Al-Khawas luar biasa ini gurunya Imam Shafi'arani bilasyak ini solat subuh di bulan apa saja apalagi kalau Anda melakukan solat subuh berjama'ah di tanggal tanggal wetir bulan Ramadan mulai tadi ya 17 kan sudah harus mulai itu jangan dari 21 hari ini 17 19 21 kalau niat Allah Ta'ala membuka arzak duniawi subuhnya dikejar itu solat subuh jama'ah meskipun Anda dengan istri Anda Anda dengan anak Anda kalau di hari-hari biasa saja tusahilu alaikum asbab dunia as-so'bah fa-kaifah biman solat solat subuh jama'atan fi laylatil gadar itu yang ingin saya sampaikan tambahan tentang laylatil gadar Ramadan dan lain-lain sekarang masalah tanda masalah tanda laylatil gadar masih kembali ke pendapatnya Syed Muhammad jadi kalau Syed Muhammad itu pendapatnya rujukannya sudah saya katakan tadi beliau hadis jadi kalau sudah Syed Muhammad yang ngomong berarti urusannya kembalinya ke Nabi hadis-hadis Nabi sama pendapat ulama-ulama hadis ini pendapat beliau tentang tanda kan kalau di kitab-kitab yang tidak menghususkan tentang hadis itu kan ada tanda ini tanda ini tanda ini nanti kita kesana ini sekarang pendapat muhadisin dulu ya judulnya hal yumkinu ru'ya tuha halaman 196 kitab masih sama wahiyalaha alamatun tu'rofu biha wayaraha man wufiqat lahu jadi kalau pendapat beliau memang ada tanda-tanda laylatil qadar akan mampu melihatnya orang yang memang sama Allah ta'ala diberitahu tentang tanda-tanda itu walakin ibn jarir al-tabari la yuafik ala dhalik bel yara fi ikhfai laylatil qadri wa adami ta'yin ha daliilan ala kadibi man yaz'um anna hu yadharu fi tilka laylatil lil'uyun ma la yadharu fi sa'ir sana memang ada ulama desain Muhammad iman bin jarir atau bari yang berpendapat ya kalau di syariat itu laylatil qadar tidak diterangkan kapan dirahasiakan sudah berarti kalau ada orang ngakung lihat bohong gitu gak ada itu orang yang bilang lihat laylatil qadar ini pendapat sebagian ulama ini tau-tau khilaf biar kita kalau ada orang yang ingkar apa gak kaget memang islam itu luas ada yang setuju ada yang gak silahkan saja tinggal kita pilih yang rajit-rajit idh lau kana dhalika haggan lam yakfa ala kulli man qama layali sanati fadlan anlayali ramadhan seandainya masih pendapat bin jarir rata bari seandainya memang ada ya pasti orang yang tiap malam ibadah tau wa ta'aqabahu ibn al-munir bi anna hua la yanbagi italakul gul bitakzib li dhalik bal yajuz ayyakuna dhalika ala sabil ayini cacak ni bal yajuz ayyakuna dhalika ala sabil al-karamati liman yashya allahu fayakta subiha qawmun dun qawmin wal-nabiyyuh sallallahu alihi wa sallam lam yahsur al-alama walam yanfil karamah ini garis bawah ini katanya imam ibn munir gak boleh itu bilang orang yang dapat laylatul qawdar yang melihat laylatul qawdar itu bohong jahis bisa saja Allah ta'ala memberikan karamah kepada orang yang Allah kehendaki satu kaum dapat satu kaum tidak dapat yang penting kata beliau ini an-nabi sallallahu alihi wasallam lam yahsur al-alama memang nabi muhammad sallallahu 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 pribadi tahu gak dengan laylatul qawdar itu ada sebagian kitab pembahasan yang saya baca itu malah pengarangnya keras mengatakan kalau sampai anda mengatakan rasulullah sallallahu 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 tahu laylatul berarti anda orang yang tidak mengenal abamatun nabi muhammad sallallahu 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 sampai beliau bilang seandainya saya sudah jadi mayat kata si wali daging saya sudah membusuk keluar nanah dari badan saya kemudian datang laylatul qawdar saya pasti tahu ya apalagi nabi muhammad sallallahu 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 nabi tahu tapi ar-rasul sallallahu 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 tidak mendapat amr dari Allah sallallahu untuk menerangkan secara gamblang memang disuruh ikhfa dihikmah sehingga sampai zaman kita ini umat nabi muhammad sallallahu 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 dari masa ke masa mencari cari laylatul qawdar maka menjadi banyak ibadah ibadah umat rasulullah sallallahu alaih sallallahu oke sekarang kita ke Sheikh Abdul Gadir al-Jailani dan gunnya just dua halaman ini sudah pernah saya bahas ini ya di wadisongah, saya ulang gak apa-apa tentang alamat-alamat Tadatul Qadar 14 jadi gini, kalau saya disyekh malam Laylatul Qadar itu kan gak hitung jumlahnya malaikat yang turun diterangkan bahwa lebih banyak dari jumlah daun lebih banyak dari jumlah kerikil di alam dunia, lebih banyak dari jumlah pasir, sekampangannya dari ujung ke ujung penuh malaikat dibayangin ini dari timur ke barat utara, solatannya, penuh malaikat semua di bumi penuh-penuh malaikat makanya kalau orang gak terasa Laylatul Qadar, ya aneh ya menunjukkan terlalu buta hatinya terlalu gelap, terlalu busuk, terlalu najis soalnya kita malaikat satu aja udah ada sakina kan, feel galap kalau kita didatangi malaikat satu aja nih, satu malaikat itu pasti hati kita ada tuh Mbak Nina ada tenang ada apa ya suasana lain lah minimal yang kita rasakan ini penuh ini bukan satu ini miliar mungkin triliun malaikat yang turun masa gak terasa itu logikanya begitu ini permainan akal saja ya sebetulnya kalau Allah yaftah Allah membuka ya terasa meskipun malaikatnya triliunan kalau Allah yahjub nutup ya gak terasa tapi Laylatul Gadar itu luar biasa malaikat terlalu banyak yang turun terutama warruhu fiha ya ada ruh ada yang bilang malaikat pemimpin ada yang bilang malaikat Jibril tapi saya condong ruh malaikat Jibril alhasil malaikat Jibril ikut turun di malam Laylatul Gadar nah ini yang mau saya nukin halaman 14 kalau yang punya kitabnya bunyi ahjus 2 waqilah kata Syedisha Abdir Gadar waqilah inna Jibril alaihi salamu idha nazala minas sama'i laylatul gadri layadau ahadan minan nasi illa salama alaihi wa safahahu Allah malaikat Jibril alaihi salam ala nabina muhammad aflalus salati wassalam apabila malaikat Jibril turun pada malam Laylatul Gadar maka tidak ada satu orang pun yang tidak beliau sampaikan kepadanya salah artinya malaikat Jibril mengucapkan salamun alaikum salamun alaikum itu ke semua orang Allah wa safahahu ini yang penting ini malaikat Jibril akan musofahah berjapatan tangan dengan itu orang ya semua loh ini layadau ahadan minan nasi wa alamatu dhalika ik syi'raru jildihi ini tiga ini tanda ini tanda kita disentuh oleh malaikat Jibril di musofah saya ceritakan disini mumpung saya ingat itu muridnya imam ulhabbar malah min abraz talamidihi jadi dari kelompok murid-murid beliau yang luar biasa yang mengharumkan nama imam ulhabbar malang itu pernah kejadian ini salaman sama malaikat itu di malam laylatul gadar ini karena saya biasa saya kalau mencari berita itu kan penasaran sampai saya ke rumah beliau setelah beliau wafat tapi ini saya dapat cerita ini setelah beliau wafat saya sampai datang ke rumah beliau bertanya ke istri beliau meskipun tidak ketemu langsung lewat perantara istri beliau di pintu berdiri saya di luar saya tanya kejadiannya nasya Allah itu Allah jadi beliau lagi di halaman halaman rumah tempat majlis talimnya malam malam terus tangannya beliau itu ini kayak orang salaman dan gak sekali itu jadi betul itu dan kalamnya syih abdul gadir ini malaikat musuf sahih terjadi kalau orang-orang salih yang hatinya bersih ya sampai melihat terjadi 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 kalau orang diberi rezeki sampai dibuka hijab musufaha dengan malaikat pada malam laylatul gadar tanda pertama merindingnya kulit tanda kedua watarqiqu kalbihi hatinya tersentuh tipis itu maksudnya tersentuh kayak apa ya kayak kita lihat sesuatu yang sedih gitu ada rikah terasa hati itu gimana kayak tersentuh nah ini tanda yang paling gampang yang ketiga gak ada apa-apa gak ada angin gak ada hujan tau-tau mencucurkan air mata ini tanda yang paling gampang di tengah-tengah anda ibadah tau-tau air mata anda bercucuran itu tanda laylatul gadar cepat-cepat ada dua pilihan itu mau doa apa zikir apa istighfar apa baca doa waritin dari nabi antara dua mau minta hajat kita ya boleh tapi yang lebih tinggi itu zikir dalam makna zikir doa warit doa warit itu doa yang datang dari rasulullah s.a.w ada lagi yang kalau malam laylatul gadar mendoakan umat ada lagi yang mendoakan pimpinan umat mendoakan biar dapat hidayah pimpinan-pimpinan indonesia biar dapat taufik biar dapat hidayah di anak kalau pimpinannya soleh ya umatnya pasti soleh terserah terserah anda ada yang ingat saja ke Allah ta'ala kalau yang pada malam laylatul gadar ketika mendapatkan laylatul gadar itu tenggelam di dalam ingat kepada Allah dalam zikrullah azza wajal maka Allah ta'ala berfirman kepada itu orang aku Allah akan memberikan kepada dia dia siapa dia yang ketiga mendapatkan laylatul gadar itu tetap zikr tetap ingat kepada Allah ta'ala terlupa kepada hajat-hajat duniawiya itu malah akan diberi Allah ta'ala sebaik-baiknya yang Allah berikan untuk orang-orang yang minta kepada Allah maksudnya begini anda dapat laylatul gadar anda tetap zikr kepada Allah ta'ala itu yang Allah berikan kepada seluruh orang-orang di alam dunia Allah akan berikan kepada anda dan lebih lagi waziyadah lebih dari itu kan itu sunnatullah itu di Quran kan ada itu waziyadah waziyadah kalau memberi itu pasti memberi tambahan ditambah lagi ditambah lagi tapi biasanya sih orang tenggelam kepada hajat yaudah gak apa-apa boleh-boleh aja kalau yang mau urusan hajat saya kasih resep ya kalau bangsa kayak saya inti-inti ini kan bangsa Abdul Hajah yaudah gini caranya jadi minta mustajab doa itu sudah lengkap itu saya diberitahu sama guru saya dulu kalau kita sudah diberi Allah mustajab doa ya tinggal minta hajat duniawiya ya dikasih nanti kalau sudah mati hajat barzakhiyah ya dikasih di akhirat hajah ukrawiyah ya dikasih diminta aja mustajab doa kalau orang di beri rezeki mustajab doa bukan mustajab doa di dunia rugi di dunia di barzakh tinggal minta masuk barzakh yaudah anda gak kuat diazab tolong jangan diazab selesai yaudah anda pengen hadir majlisnya awliya ambiya mursadin di barzakh ini dikasih pindah ke akhirat masuk akhirat orang lagi ruwet di masyad yaudah anda pengen tenang mustajab doa itu kalau anda minta di laylatul gadar dan diberi ijab khalas jakfi kafakallahu ma'ahammak kalau orang dijadikan mujabah da'wah itu kafahullahu ma'ahammak ingin apa aja diberikan oleh Allah Ta'ala jadi tadi itu ya merinding iksyirarul jildi tarqiqul galab tadmi'ul a'in yang dari tiga ini yang paling mudah tadmi'ul a'in kercucurannya air mata ini ini juga sering saya dengar dari orang-orang yang mencari-cari laylatul gadar di masjid jamek malang di mana-mana itu tau-tau tengah-tengah ibadah terus nangis tanpa sebab tanpa sebab loh bukan sedang ingat musibah ingat dia gak punya fulus buat keluarganya ingat dia sakit bukan-bukan itu ini datang dengan sendirinya itu cepat-cepat doa cepat-cepat doa wadah ya rizukuna wa iya kum idraka laylatil gadar barakatil masyarih barakatil awliya barakatil ulama barakatil shaykh abdul gadar lujelani barakatil muhammad maliki barakatil alwi adros barakatil imam al-haq 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 barakatil orang-orang yang sudah dapat laylatil gadar barakatil jibreel barakatil malaikat barakatil nebiyo kulu rasul kulu barakatil kaya rabban 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 ve la hadratil nebiyo fetih